Assalamualaikum dulur di lembur baraya di kota. Kita ketemu lagi dengan channel One's Garden. Channel yang membahas dunia pertanian dan teman-temannya. Sudah nanam apakah hari ini? Konten video kali ini, Mimin akan ngasih info tentang teknik budidaya bougainville atau kembang kertas, secara masal, tanpa sungkup, dan tentunya sangat hemat lahan dulur-dulur. Seperti biasa, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya dan aktifkan loncengnya, biar dulur yang pertama, dapat info terbaru dari Mimin. Ingat ya kata bapak Mimin, subscribe itu gratis. Oke lor kita mulai, ini dia bahannya yang nanti Mimin pakai. Batang bougainville warna orange, ini Mimin dapat dari tetangga sebelah, yang dibuang begitu aja. Mungkin dia gak tau ya, kalau ini bisa jadi duit hehehe. Pelajaran juga buat dulur-dulur nih, kalau abis pruning kembang kertas, jangan dibuang ya, lebih baik dijadikan tanian aja. Dan kalau udah hidup, bisa dijual deh ya. Lumayan buat nambah penghasilan. Oke kita langsung eksekusi lor. Pertama, kita buang seluruh daun yang ada. Kemudian potong-potong rantingnya, dengan gergaji atau gunting dahan, kurang lebih 30 sentian, atau sesuaikan dengan kebutuhan lur. Jangan lupa durinya juga dibersihkan ya, biar gak melukai tangan nanti dalam proses penanaman. Bekas ujung dahan kita runcingkan, dan rapihkan, buang kulitnya biar nanti tumbuh akar lebih banyak, kurang lebih 2 senti. Setelah itu, rendam dulu dengan CPT, atau zat perangsang tumbuh sekitar 30 menit, biar cepat berakar. Yang mimin gunakan air cucian beras dan lidah buaya. Jika dulur punya bawang merah, itu juga bisa, atau yang mau simple bisa pakai produk yang ada di pasaran, banyak kok yang jual. Namun jika tidak punya juga, minimal direndam pakai air biasa atau air sumur aja, biar batang tetap segar, tapi jangan direndam pakai air pump ya lur. Oke langkah selanjutnya, siapkan media tanam, untuk wadahnya, bisa pakai polybag, ember bekas atau apa aja yang dulur punya. Tancapkan satu persatu batang kembang kertasnya. Siram sampai full dan tekan-tekan medianya, sampai padat biar tidak goyang. Lalu taruh di tempat yang teduh dan aman. Sekali-sekali, dicek kondisi medianya. Jika kering, siram atau semprot sedikit aja, yang penting media lembab. Ini diastek bougainville hasil seminggu setelah ditanam, sudah ada yang berdaun. Eits jangan seneng dulu ene diganggu ya lur, itu belum tentu akarnya ada, ene biasanya kalau ada juga masih putih, sangat mudah stres bila dipindahkan. Jadi kita tunggu 2 bulan lagi baru dibongkar, dan dipindahkan ke pot satu persatu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, tetap mengebar kebaikan dengan bercocok tanam. See you next video. Wassalam. Selamat menikmati.